harus menjadi sungguh yang paling mulia Nogobila yang paling mulia di Mekah Al-Karomah dan bersambung nasabnya Rasulullah dengan nasabnya Nabi Yuna Ismail bin Ibrahim sekarang kita dikasih tau nasab huwa wafat walidi nasab atau keturunan keturunan dari Abah dan wafatnya Abahnya Rasulullah walidu ada pun Abahnya Rasulullah siapa Rasulullah Rasulullah adalah salam huwa Muhammad bin Abdillah bin Abdimana bin Hashim bin Kusoy bin Kila Abdullah bin Abdal Muttalib bin Hashim bin Kusoy bin Kila Abdullah bin Abdal Muttalib bin Hashim bin Bintimana bin Kusoy bin Kila wa umu dan keimpinnya Rasulullah nasab huwa Rasulullah adalah Sayyidatul Aminah binti Wahab bin Hakimina bin Zuhro bin Kila Allah surami u'umu ma'awalidi jadil khawwis wa'alabu dan berkumpul artinya bertemu antara nasab kapanya dan nasab ibn Rasulullah pada kakeknya Rasulullah yang menimah ini kila dan dan benar-benar wafat apanya Rasulullah ketika Rasulullah sedang berada di dalam kandungan ibunya dan ketika itu umur abadah Rasulullah adalah 18 tahun dan dikumpulkan atau dimakamkan di Madinah walangatul klausi amin almar dan tidak meninggalkan suatu warta warisasa kepada Rasulullah jadi kalau kita ditanya tentang siapa nasab saya Rasulullah bahwa Rasulullah adalah Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muntalib bin Hazib bin Abdi Mana bin Musoy bin Ila lalu nasab ibunya siapa yakni Sayyidina Aminah binti Wahab bin Abdi Mana bin Zahab bin Jufro bin Kilah jadi dikakek yang yang nomor kelima hitungan dari ibunya Rasulullah bertemulah asabnya jadi abahnya Rasulullah dengan ibunya Rasulullah itu sebenarnya masih keturunan bertemu dikakeknya yang kelima abahnya Rasulullah wafat ketika Rasulullah sudah berada di dalam tanggungan jadi dengerin bucur-bucur itu umur abahnya masih dengerin bucur-bucur ini tentang Rasulullah jadi ketika Rasulullah ibunya Rasulullah mengandung umur abahnya 18 tahun dan wafat serta dikuburkan di Majinah dan ketika itu abahnya tidak meninggalkan harta warisan apapun kepada Rasulullah kecuali Buddha atau hamba sahaya yang senang-senang sendiri ini abah jadi umu ayman selamat Kita perlu belajar seperti ini Soalnya ini sejarah Rasulullah Kita dengerin bujuk-bujuk Bisa leleh, amin Bapak Oleh, kalau mau ada pertanyaan Dipersilahkan Ini penting ini soalnya Bukan Ini tentang Rasulullah Kita belajaran satu-sini Tapi enggak tahu ditanya siapa Nabi Muhammad Ya Nabi Muhammad Maka jawabannya gitu Nabi Muhammad adalah utusan Allah Beliau diutus untuk seluruh manusia Termasuk malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, setan Kenapa Rasulullah sampai diutuskan nasihat Di dalam surat al-jin 29 di sini dipisahkan Bahwa ada golongan jin dan setan Yang mana golongan jin Mereka masuk Islam Di dalam Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Ini menunjukkan bahwa dakwahnya Rasulullah Utusnya Rasulullah Bukan hanya kepedauman manusia Tapi ke seluruh alam Lalu digantikan apa? Rahmatan Rahmat kasih sayang Dan nasihatnya Rasulullah Yaitu Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Khalif Bin Azim Bin Abdul Manak Bin Besoy Bin Gilak Sedangkan dari ibunya Yaitu Sayyidatul Aminah Bin Tiwalah Bin Abdul Manak Bin Juro Bin Gilak Maka berkumpul lah Nasas abang Saksa ibunya Rasulullah Pada kakaknya yang Yang kelima Yang ini Bilak Dan benar-benar wafat Yang ini Artinya Wafat ayahnya Rasulullah Abangnya Rasulullah Ketika Rasulullah Sekarang berada dalam kandungan Ada yang mengatakan ketika Sekarang umur Tiga bulan kandungan Ada yang mengatakan Tujuh bulan kandungan Ada yang enam bulan kandungan Banyak persepsi yang mengatakan Itu Banyak pendapat Yang mengatakan Jadi Intinya Ketika abangnya wafat Rasulullah Sedang berada di dalam kandungan Berarti Rasulullah Dilahirannya dalam keadaan Tanpa abang Artinya Abangnya tinggal yatim Batas kesika Rasulullah Beliau juga Beliau juga Beliau Abang yatim Bapak Dan setiap Jadi Kalau ada Ini yatim Yang jadi orang Itu hanya siapa Yang jadi orang Itu hanya adalah Rasulullah Wah Masa lele Karena Karena Ketika Rasulullah Lahir Beliau lahir Dalam kandungan Jadi Adab ke depan Nanti bisa Nulisnya Kalau sudah selesai Baru kita Nung Umur 18 Jadi masih muda Masih muda Ketika dulu Masih zaman Tunjangnya Abangnya Rasulullah Abangnya Rasulullah Terkenal Paling Tampak Paling Seluruh Arap Wajahnya Berdaya Menimbulkan jahaya Wajahnya Abangnya Rasulullah Itu Menimbulkan jahaya Jadi Pernah suatu ketika Abangnya Rasulullah Di masa kecil Itu sering sakit-sakit Sering sakit-sakit Dan kakeknya Yang saya Hidin abu Muttalib Kakeknya Rasulullah Itu paling Sayang sama Saya Hidin abu Paling sayang sama Abangnya Rasulullah Ketika terjadi Suatu Permasalahan Keluarga Kakeknya Ini pernah Bernat Yang ini Mengalami Suas penyobatan Yang mana Akhirnya harus Mengorban-barban putra Setelah Dipilih-pilih Putranya-putranya Kampil seperti Loh Loh Dihang Dibikin Guliang Tiba-tiba Ketika itu Abang Yang keluar Namanya Sejahat Dulu Gitu Terus Dulu Loh Namanya Untuk Menggantikan Semua Abang Dibantilah Seratus Yang Terus Jadi untuk Menembus Kenawanya Dengan Dulu Kakeknya Rasulullah Mengeluarkan Seratus Untuk Mengganti Nadarnya Mengganti Nadarnya Kakeknya Rasulullah Terus Yeah Tel Lalu Lalu Ketika Udanya Sebab Dikan Dikan Terus Karena Boleh Kenapa Kalau bisa Bersek Karena Alam Terkandung Bening Yang mana Disitu Nanti Terjadi di layarannya nabi Muhammad jadi sinarnya itu keluar dari sinar yang tidak ada nabi Muhammad ikuti ke pasal setelah mereka pasal mereka jangan